jumpa lagi guys dan saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang baru mendapatkan video-video terbaru dari saya bisa di like subscribe komen yang kurang paham dibagikan buat teman-teman lain supaya bisa mengerti dan supaya bisa bertanya-tanya bagaimana perawatan cabai dan tanaman-tanaman yang lainnya ini adalah menurut saya pribadi cabai ego yang cukup-cukup sempurna pembuahannya padahal ini bibit tua kemarin kita pangkas waktu kita tanam kita bisa perhatikan bekasnya ini asli ini bekas indu aslinya kita pangkas terus dia tunas disini andai kata kita pangkas disini kemarin lebih bagus dia lebih ideal tapi gak apa tapi kita gak kecewa juga dengan hasilnya dan buahnya bisa kelihatan semua karena disini rimbun yang gak rimbun kalau dibuka di bawahnya bisa kelihatan semua oh ya buat teman-teman kadang ada yang bertanya bang kalau cabai terlalu rimbun apakah perlu dikurangin dahannya apakah perlu dikurangin daunnya katanya disini saya jelaskan saya jawab ya kalau cabai yang rimbun terlalu rimbun dahannya tidak perlu dikurangin dahannya tidak perlu dikurangin daunnya karena daun adalah salah satu dapur kalau untuk manusia itu dapur dapur untuk masak ya daun adalah dapur untuk memasak untuk memproses segala jenis makanan yang diserap dari akar ya dari dalam tanah mulai dari kalium kalsium boron nitrogen zat besi dan lain-lainnya ya disitu adalah daun adalah suatu suatu hal yang paling dibutuhkan untuk memproses berfotosintesis yaitu mengolah makanan setelah diolah baru dibagikan ulang di setiap-setiap ranting dahan yang lainnya dan tunas dan akar dikembalikan ke akar lagi ya lebih baik ya kalau untuk saran saya lebih baik daripada dipangkas dikurangin dahannya kalau memang terlalu rimbun terlalu banyak tunas kita lebih baik kurangin tunas yang memang tidak ada buahnya ya misalkan kita cek misalkan ada tunas tidak ini kurang buah kita kurangin saja malahan itu lebih bagus ya lebih bagus atau ke depannya untuk jaraknya kita ini kita agak jarak sedikit supaya tidak terlalu rimbun ya kalau jarak terlalu rapat akhirnya ya itu tadi terlalu rimbun akhirnya kita menyesal ini termasuk cabai Igo yang cukup sempurna di curah hujan ini ya benih berketuaan bisa dilihat ya mantap ya ini lagi kalau dibuka ini buahnya ya bisa kelihatan guys ya mulai atas hingga bawah cabai yang dipangkas kelihatan semua mudahannya sempat kemarin agak bercak sedikit tapi sempat tertanggulangi berbagai macam ini tenaga yang kita kerahkan ya yang mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys ya terima kasih guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh